Baik Pak Baik, waktu dan tempatnya saya serahkan untuk Pak Dermawan Kuntur, terima kasih Saya izin bagikan layar Pak Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bapak Ibu, kalian yang saya hormati Bapak Satur, juga Amin India Yang saya hormati rekan-rekan yang saya belum kenal Yang saya hormati juga Bapak Adi Rahman, kalau hadir Hari ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu Tentang apa sih Chrome OS Flex itu Baik, sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Dermawan Punto Windiarto Saya IT Support di sebuah sekolah NCS, Azidaya Bominata Luwur Yang akan kita pelajari hari ini, Bapak Ibu Yang pertama adalah, apa itu Chrome OS Flex? Yang kedua, apa sih keunggulan dari Chrome OS Flex itu? Yang ketiga, apa sih perbedaan antara Chrome OS dengan Chrome OS Flex? Walaupun keduanya ini adalah OS besutan dari Google Yang keempat, minimum device requirement yang dibutuhkan Agar Chrome OS Flex ini dapat berjalan dengan baik Yang kelima, yaitu cara install Chrome OS Flex di laptop atau di digital Apa sih Chrome OS Flex itu? Jadi mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya Ini OS apa? Ini adalah OS sistem operasi yang baru Yang dapat kita unduh secara gratis dari Google Ini dibuat untuk bisnis dan sekolah Ini sepenuhnya kompatibel dengan pengelan berbasis cloud Google yang andal Sesuai motor dari Chrome OS Flex Yaitu memodernisasi perangkat yang kita miliki Jadi, kalau kita memiliki laptop yang sudah usah Biasanya kan kalau kita install Windows yang terbaru Atau operasi system terbaru, itu kan lemot Jadi kalau kita menginstall sistem operasi Chrome OS Flex ini Itu akan ringan Akan bekerja dengan baik Kita masuk yang selanjutnya Apa sih keunggulan dari Chrome OS Flex ini? Yang pertama adalah gratis Dibuat ini gratis Dan dapat diunduh oleh siapa saja Tidak berbayar ya Yang kedua Instalasinya sangat mudah Tidak seperti OS lain Kita harus mempunyai knowledge Pengetahuan yang lebih spesifik Ini cukup Kali install Finish Langsung bisa pakai Yang ketiga Performanya cepat Dan sangat ringan Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah pakai Chromebook Yaitu sama Cuman ada perbedaan Nanti kita bahas selanjutnya Selanjutnya Up to date dengan ekosistem Google Yang kelima Sampilannya simple Sehingga dapat mudah kita gunakan Yang ke selanjutnya Enam Bisa dijalankan dari Flash disk Bisa kita jalankan dari bootable USB Baik itu flash disk SD card Ataupun Hard disk eksternal Yang terakhir adalah Bisa terhubung ke cloud Untuk manage perangkat lain Melalui Google Admin Console Jadi ini sangat baik Bapak Ibu Jadi seorang admin itu Bisa punya kendali penuh Bagi klien-kliennya Yang di bawah Nah ini akan kita bahas Perbedaan Yang sangat signifikan Dari Chrome OS Yang hanya Eksklusif buat Chromebook Dengan Chrome OS Yang Chrome OS Flex Yang bisa kita install di PCI Collector Yang pertama Chrome OS dulu Chrome OS hanya tersedia Eksklusif untuk Chromebook Jadi Yang sudah beredar Dan lagi marak Di sekolah-sekolah itu Bapak Ibu adalah Chromebook Nah Chromebook itu Adalah Chrome OS Kembuatan dari Google Nah kenapa Hanya eksklusif Karena memang Hanya tiap-tiap ketiga Yang bekerja sama dengan Google Seperti brand-brand Asio Asus HP Dan masih banyak lagi Tidak bisa kita install Walaupun di luar sana Ada cara Yang Dalam tanda kutip Cara Tidak Tidak Ini ya Tidak resmi Tidak resmi Yang kedua Yang kedua Memiliki Kit keamanan Dari Google Yang membantu Melindungi sistem Jadi Chrome OS ini Memiliki Chip Jadi setiap Ada Ada Book Ataupun ada Permasalahan Ataupun ada celah Itu ditutupi oleh Facebook Google Yang selanjutnya Yang paling Disenangi oleh Pemakai Atau user adalah Mendukung aplikasi Android Atau Google Play Google Service ya Jadi ibarat Seperti handphone Kita bisa install Aplikasi Android Itu di laptop kita Kalau di Windows Itu kan kita Menggunakan emulator Bapak Ibu Tapi kalau ini Natif Bisa jalan secara Natif Yang selanjutnya Kita masuk ke Chrome OS Flex Kebalikan dari Chrome OS Chrome OS Flex ini Yang pertama adalah Dapat diunduh Dan dipasang Di komputer Windows Atau Mac OS Manapun Jadi Kita bisa install Chrome OS ini Chrome OS Flex ini Di PC Atau laptop Yang Yang Notabene Ada Windows nya Atau Mac OS nya Itu bisa kita install Yang kedua Kebalikan dari Chrome OS tadi Tidak memiliki Chip keamanan Jadi Memang Ini Perbedaan dari Chrome OS dan Chrome OS Flex Yang ketiga Ini yang sangat Disayangkan Bapak Ibu Mungkin Tidak mendukung Aplikasi Android Ataupun Google Play Jadi kita tidak bisa install Aplikasi APK Seperti layaknya Di Handphone Yang Selanjutnya adalah Tidak Tidak seperti Chrome OS Yang memiliki Pintasan Yang dapat Kita jalankan Dengan keyboard Ini Mungkin di Chrome OS Flex Karena memiliki Tata letak yang berbeda Ini tidak berfungsi Kalau di Chrome OS Flex Kita lanjut Itu penyimpanan minimalnya 16 bijak Jadi hanya Kecil sekali Tidak seperti Aplikasi lain Tapi Windows Dan Linux Yang memiliki Minimal internal storage Karena Di Chrome OS Flex Ini Semua Berbasis Cloud Yang keempat Bisa Bootable Dari USB Jadi Kita tidak perlu Install dulu Kalau kita Pengen coba Kita bisa uji coba Dari Dari Flashdisk Yang kelima BIOS BIOS harus Full Administrator Access Nah Disini Biasanya Laptop kita Kalau Kalau Kita masuk BIOS Itu Ada beberapa Laptop yang Memang di password Hanya Untuk BIOS Jadi Bisa Masuk ke BIOS Tapi Tidak memiliki Full Access Tidak Sebagai Admin Nah Ini Agak Kesusahan Nanti Jadi Kalau Bisa Nanti Harus Full Access Sehingga Bisa Mengetahui Isu-isu Apa saja Yang terjadi Misalnya Kalau Kita Boot Oh Misalnya Posesnya Tidak Bisa Bekerja Atau Oh Wifi Tidak Bisa Bekerja Dan Seterusnya Yang Kenam Processor Dan Grafik Nah Bapak Ibu Sekalian Untuk Laptop Atau PC Yang Dibuat Di bawah Atau Before 2010 Di bawah Tahun 2010 Itu Kemungkinan Tidak dapat Bekerja Dengan Baik Atau Experiencenya Buruk Yang Yang Ketujuh Yang Menjadi Catatan Adalah Intel GMA500 600 3600 Dan 3650 Ini VGA Ini Tidak Memiliki Performa Yang Standar Atau Bisa Dikasakan Nanti Kalau Kita Paksakan Untuk Intel Akan Pasar Pasar Atau Tersendat Oke Kita Lanjut Sampai Di Yang Terakhir Cara Install Chrome OS Flex Di Laptop Atau PC Nah Ini Akan Kita Demokan Nanti Sebenarnya Saya Pengen Langsung Demokan Cuman Kita Kan Apa Kalau Pakai HP Itu Video Kurang Bagus Jadi Saya Sudah Buat Videonya Tadi Saya Rekam Jadi Kita Browser Chrome Nanti Kita Masuk Ke Website Dari Chrome Word Store Kita Cari Extension Utilitas Pemulihan Chromebook Nah Setelah Itu Nanti Kita Tambahkan Setelah Itu Kita Buka Extensi Dan Seterusnya Sampai Ke Boot Ini Akan Kita Demokan Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Atas Laku yang di Berikan Untuk Presentasi Ini Sebelum Lanjut Untuk Mendemokan Apabila Ada yang Yang bertanya Saya persilahkan Kalau bisa Saya jawab Saya Bisa share Pengalaman Sain Silahkan Pak Terima kasih Pak Darmawan Kunto Luar biasa Tadi Penjelasan Tentang Chrome OS Dan Chrome OS Flex Yang Saya ketahui Disini Sebenarnya Ada banyak Chrome OS Itu Pada tahun Ini Selama Pandemi Ada Chrome OS Terkenal Di Education Lalu Saya Searching Lagi Barusan Ternyata Ada Chrome OS Enterprise Pak Darmawan Kunto Ya Betul Pak Jadi Ternyata Sistem operasi Ini Bukan hanya Khusus Untuk Pendidikan Tetapi Juga Untuk Khusus Perusahaan Ya Sebenarnya Nah Itu Saya Luar biasa Sekali Jadi Ada Banyak Tantangan Kedepan Bagi Kita Seorang Pendidik Untuk Menuju Siswanya Agar Nanti Pas Di Kantor Dia Dapat Terbiasa Dengan Chrome OS Seperti Itu Baik Disini Pak Pak Darmawan Bilang Chrome OS Flex Itu Gratis Ya Dari Yang Saya Ketahui Ternyata Chrome OS Flex Ini Bisa Menuju Chrome OS Enterprise Dari Sini Dan Diawali Dengan Cloud Ready Awalnya Cloud Ready Instalasinya Mudah Dan Cepat Memang Benar Saya Sudah Coba Untuk Mudah Dan Cepat Menginstalnya Hanya Beberapa Menit Jadi Jadi Bapak Ibu Yang Sekarang Siapkan Plastisnya Kosong Kalau Jika Ingin Menggunakan Sistem Operasi Seperti Apa sih Kok Rame Rame Ya Didiknas Di Kementerian Pendidikan Dan Kemudaya Rame Sekali Chromebook Dan Seperti Apa Chromebook Kita Pengen Mencoba Atau Mengenal Chromebook Seperti Apa Bapak Ibu Boleh Silahkan Gunakan Plastis Kalau bisa Kosong Ya Pak Termon Betul Oke Plastisnya Kosong Nanti Kita Sama-sama Nginstal Hanya Sebentar Kalau Nginstal Nanti Itu Ada Dua Pilihan Mau Ngapus Semua Data Kita Di Komputer Atau Hanya Dijalankan Di Plastis Tanpa Ada Masalah Apapun Jadi Bisa Dua Bisa Di Plastis Bisa Di Komputer Tapi Baiknya Untuk Bapak Ibu Itu Di Plastis Dulu Ya Untuk Mencoba Mencoba Ternyata Sistem Operasinya Hampir Sama Dengan Windows Seperti Itu Oke Saya Persilahkan Untuk Bapak Ibu Untuk Bertanya Kepada Pak Darmawan Bisa Angkat Tangan Biar Saya Bisa Menyapa Dan Buka Ininya Oke Ada Pak Ardian Tor Pak Ardian Halo Sebentar Ya Pak Ardian Pak Ardian Bisa Dibuka Itunya Unmode Halo Pak Ardian Oke Dipersilakan Pak Ardian Diaktifkan Mikrofonnya Sudah Saya Buka Atau yang lain Boleh Untuk Pengangkat tangan Ingin bertanya Tentang Chrome OS Lebih lanjut Oke Pak Johnny Silahkan Pak Johnny Mau tanya itu Kalau misalnya Tadi kan Kalau misalnya Pakai Eksternal Bisa Enggak Oke Pada Darmawan Pertanyaan pertama Buat Pak Darmawan Apakah Sistem operasi Ini bisa Diinstal Di Hardisk Eksternal Atau Di Storex Eksternal Selain Place Disk Pak Darmawan Baik Terima kasih Pak Kalau Diinstal Di Hardisk Eksternal Kemungkinan Itu Tidak Bisa Pak Karena Waktu Penginstalan Kan Kita Ada Dua Pilihan Yang Pertama Adalah Menginstal Ke Hardisk Internal Yang Kedua Uji Coba Jadi Bapak Tidak Perlu Instal Ke Hardisk External Tapi Pak Slash Disk Sudah Bisa Jalan Pak Begitu Pak Solusi Saya Kemarin Pak Darmawan Saya Bisa Saya Cabut Ya Hardisk External Saya Masukkan Kedalam Komputer Saya Hardisk Data Saya Yang Aslinya Yang Sudah Ada Datanya Saya Cabut Jadi Saya Masukkan Yang Kosong Aja Untuk Solusinya Seperti Itu Pak Johnny Pak Johnny Ya Pak Ya Pak Jangan Mencari Mencari Flash Untuk Mencari 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 tapi eksternalnya kosong pak eksternalnya kosong datanya ada datanya kan ya ya makanya jangan ngepakai dan hapus semua oke baik ada lagi panjang lagi yang lain Pak Topik silahkan ini yang mau saya tanyakan terkait apakah sama dengan aplikasi yang lain terima kasih baik terima kasih Pak Topik silahkan Pak Darmawan baik Pak Pak Topik kalau aplikasi ya sebagian ada sudah yang sama ya jadi aplikasi-aplikasi bututan dari Google untuk edukasi education itu ada di situ jadi bisa jalan secara secara natif baik natif ataupun secara secara web ya yang selanjutnya yang menjadi keasikan di Chrome OS Flex itu baik Chrome OS sama Chrome OS Flex itu ada Linux development jadi kita bisa menjalankan aplikasi Linux kita menginstal aplikasi-aplikasi Linux di Chrome OS Flex seperti itu Pak oke yang saya tangkap dari Pak Darmawan Chrome OS Flex ini mampu menggunakan aplikasi-aplikasi yang cukup baik ya karena dia berbasis Linux juga jadi aplikasi Linux dapat digunakan di Chrome OS Flex ini ya walaupun tadi kata Pak Darmawan di presentasi yang pertama bahwa Chrome OS Flex ini kekurangannya tidak ada Play Store ya Pak ya betul Pak seperti itu jadi tetap bisa Pak tetap bisa untuk digunakan kegiatan dalam pekerjaan di kantor dan ini sangat bukan hanya ringan tapi memang mampu untuk menggunakan level perkantoran seperti itu Pak terima kasih ada lagi Pak Bu Dewi silahkan Bu Dewi ya Pak terima kasih saya memang ya ya baik terima kasih Ibu Dewi Pak Darmawan Pak Darmawan katanya apa namanya bisa gak diunduh ke mana komputer dulu nanti dimasukkan ke dalam flash disk baru di rumah silahkan Pak Darmawan untuk menjawabnya baik di web di web store google utility utility pemulihan Chromebook disitu secara otomatis OS yang terbaru akan di download dan di install ke dibuat sorry bukan install diunduh dan dibuat di flash disk jadi itu jadi baiknya kalau ada flash disk itu yang kita pakai karena cloud apa OS net apa text ini masih tahap develop oleh google jadi secara 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 waktu ke waktu itu ada 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 update update yang lebih baru jadi lebih baik kalau kita punya flash disk atau hard disk eksternal atau SD card yang kosong itu kita buat dari aplikasi pemulihan tadi begitu budewi baik terima kasih Pak Darmawan atas penjelasannya baik ada Pak Labib Salman silahkan kami persilahkan waktunya untuk berbicara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih waktunya yang diberikan sama waktunya kami tapi ini saya labir jalan pakai akun anak saya oh iya iya ini saya mau tanyakan saya sebetulan memakai OS ada yang berbasis ini Pak mantap sebetulan di apa namanya di TV di TV dan di laptop yang saya pakai ini ada 2 OS dual mood ya dual mood ya Pak kemudiannya salah satunya adalah lebih cepat nah terus yang saya tanyakan untuk OS Chrome Flex ini apakah bisa dibuat untuk multi-board Pak karena ini sudah dua-dua saya tambah satu lagi itu apa bisa yang pertama yang kedua apakah apa namanya sudah banyak support hardware yang ada di banyak laptop contohnya adalah support tidak ada tempatan kayak terinstall server kayak audio-nya bisa bumi atau mungkin tersebut dengan baik mungkin itu dulu yang kami tanyakan terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke dipersilakan Pak Dalmawan untuk menjawab ya baik Pak kalau untuk dual mood ini Chrome OS Flex belum bisa Pak karena waktu kita menginstal nanti ada pernyataan disitu kita akan menghapus seluruh data dan partisi di harddisk Anda saya belum coba untuk dua harddisk ya Pak ya mungkin ada cara yang lebih baik mungkin dari Bapak Ibu tapi yang saya coba pakai satu harddisk itu belum bisa Pak begitu Pak baik terima kasih saya beri kesempatan untuk Pak Ahmad Taki Yudin silahkan Pak Ahmad terima kasih ya Pak terdengar ya gini Pak mau nanya kaitannya Chrome OS ini dengan UNPK Pak UNPK PISO saya kira apakah Chrome OS ini bisa support UNPK kalau dia bisa support mungkin kita bisa mengaktifkan PC-PC yang lama jadi PC-PC yang lama yang berjadinya juga saya kira-kira bisa enggak dan terima kasih baik terima kasih Pak silahkan Pak Darmawan untuk menjawabnya kalau untuk aplikasi UNPK saya belum coba ya Pak Pak Ahmad tapi nanti bisa dicoba karena kalau Chromebook itu kan otomatis ketika update dia secara otomatis ada Xambrunnya kalau enggak salah ya Pak Catur ya ya seperti itu tapi mungkin ada explore lebih lanjut dari rekan-rekan yang bisa silahkan Pak tapi kalau menurut saya mungkin belum bisa Pak bisa bisa saya tambahkan ya Pak Darmawan ya baik Pak untuk Pak Ahmad Takiuddin untuk ANBK memang sudah ada apa namanya Xambrusernya untuk Chromebook tetapi itu tidak kita pasang sendiri itu langsung masuk dari Pusdatin Pusdatin meng-on meng-on atau apa namanya meng-on Xambrusernya itu lalu nanti Chromebook Client yang ada di sekolah otomatis dia akan masuk apa namanya Xambrusernya jadi tidak perlu diunduh sebenarnya tetapi harus disetting di konfigurasinya di Chromebook tetapi sayangnya sayangnya nih ya ternyata itu Chromebooknya harus Chromebook yang asli bukan Chromebook Chrome OS Flex ini bukan Chromebook asli yang dibeli di yang apa kemikbud berikan ke sekolah-sekolah nah itu juga nanti ada lisensinya di Chrome OS itu nah kalau untuk apa namanya komputer lama kita bisa gunakan untuk ujian-ujian bukan ANBK sih tapi untuk ujian PAS ujian yang lainnya itu bisa menggunakan Chrome OS Flex tapi kalau menggunakan Chrome OS untuk ANBK itu yang harus yang berbayar atau yang Chrome OS-nya yang diberikan oleh yang sudah satu paket ya Pak dari Mawan ya yang satu paket dengan laptopnya yang dibuat oleh kalau yang di kita itu Axio apalagi itu yang kemarin itu buat ya seperti itu jadi sebenarnya gini ada lagi informasi Pak dari Mawan ternyata kita itu wajib membeli ada apa TDP atau apa wajib membeli hardware yang dibuat di Indonesia Pak Benar Mawan nah Chrome OS ini itu sangat mendukung sekali karena dia dibuat di Indonesia ya dibuat di Indonesia memang wajib jadi boleh dibeli oleh sekolah seperti itu jadi komputer lama kita hanya bisa di install di Chrome OS Flex bukan Chrome OS yang versi original tapi kita belum tahu juga nanti kedepannya seperti apa karena sudah ada lagi Chrome OS Enterprise untuk perusahaan oke terima kasih itu dari saya ada pertanyaan lagi selain dari Pak Ahmad Tegyudin mungkin dari teman kita Pak Habil atau siapa kalau tidak bisa kita lanjutkan Pak Benar Mawan karena waktunya sudah 30 menit baik Pak baik Pak Bapak Ibu mohon diperhatikan kita akan mencoba menginstall menginstall aplikasi Chrome OS Flex ini sebenarnya sangat mudah sekali ya dibandingkan waktu pertama kali kita buka pelatihan apa webinar pertama kita webinar Chrome OS itu susah 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 sekali tapi dengan cara yang sekarang ini sangat simpel sekali semua guru bisa nah Bapak Ibu nanti siapkan flash disk kosong nah flash disk kosong ini sangat penting buat ketika Bapak Ibu tiba-tiba komputernya rusak hang dan lain sebagainya itu bisa gunakan flash disk ini untuk booting dan bisa digunakan sistem operasinya ya oke silahkan Pak Darah Mawan terima kasih waktunya akan saya berikan baik Pak saya lanjut Pak ya begin set screen lagi baik Bapak Ibu kita lanjut membuat bagaimana caranya membuat bootable Chrome OS Flex di flash disk SD card ataupun adik eksternal yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah seperti satu pacatur harus kosong ya harus kosong tidak ada isi jadi kita masuk ke Google dulu kemudian kita ketik Chrome Web Store kalau dalam bahasa Inggris kita klik ini nah kemudian dipastikan sudah terpilih ekstensi lalu kita masuk ke penelusuran toko kita ketik pemulihan utility pemulihan Chromebook ini yang paling atas ya Bapak Ibu kita klik utilitas pemulihan Chromebook kita klik ini ada tombol tambahkan ke Chrome kita tambahkan Pak Darmawan kalau bahasa Inggrisnya apa ya takutnya ada yang beda ya di komputer teman-teman kalian Pak Darmawan kan berbahasa Indonesia mungkin teman-teman berbahasa Inggris bisa ya kalau gak bisa pastikan ikonnya sama ya gambarnya ikonnya sama 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 persis Pak sama persis kita tambahkan kalau bahasa Inggris mungkin app mungkin kalau gak salah tambahkan ke Chrome kemudian tambahkan ekstensi sampai disini ada pemberitahuan utilitas pemulihan Chromebook telah ditambahkan ke Chrome ini kita klik disini di ekstensi kemudian kita pilih utilitas pemulihan Chromebook nah disini buat media pemulihan untuk Chromebook Anda Anda menurutkan flashbit USB atau karsus USB berukuran minima 8GB Bapak Ibu ya harus dipastikan kosong tidak ada data oke kita mulai nah di identifikasi Chromebook Anda disini kita tidak memasukkan tipe ya tapi kita pilih pilih model dari daftar kita klik pilih model kemudian dipilih producen kita pilih Chrome OS kemudian kita lanjut di pilih produk Chrome OS flash developer unstable jadi yang seperti dikatakan satu bahwa ini masih versi developer jadi semakin hari semakin di update kita lanjutkan nah ini belum ada flash disk yang dimasukkan jadi saya pakai hard disk eksternal Bapak Ibu tapi yang kosong tapi hard disk eksternal saya oke Pak Pak Darmawan boleh dipotong sebentar ya tadi kan ada temen kita Pak Joni tolong salah tadi ya bilang kan apakah bisa nginstall di flash disk apa namanya hard disk eksternal bisa ya tetapi dengan menggunakan tambahan kabel flash disk di situ ya padar maunnya kalau hard disk eksternal ini kan buat bootable Pak bootable ya oke iya bootable jadi bukan di install secara natif seperti di hard disk jadi ini bootable kita buat seperti kalau di windows kan sebelum ini menentahannya Pak seperti itu Pak oke kita pilih kita pilih peringatan apakah ini media yang benar jangan sampai salah Bapak Ibu ya kita pilih kita lanjut penting semua data dan partisi di media pemulihan Anda akan dihakus dipastikan tidak ada data yang ada kita buat sekarang dalam proses ini kita tidak boleh mencabutnya ya Bapak Ibu ya jadi yang seperti saya katakan sebelumnya kenapa kita harus pakai utilitas pemulihan Chromebook daripada image lokal karena kita akan mendapatkan update-an yang lebih baru seperti itu Bapak Ibu disini bisa kita lihat kode untuk image-nya kita menunggu dulu ya Bapak Ibu itu berapa lama perkiraan Pak 6 menit ya disini ada condonnya Pak ada 6 menit ya 6 menit tergantung dari kecepatan USB-nya juga ya sama USB-nya juga betul jadi tergantung dua ya berarti koneksi internet pertama lalu yang kedua apa namanya USB-nya versi berapa 2 3 kalau tadi Bapak kan versi 3 ya jadi cepat ya lumayan ya iya betul Pak kalau yang kamu terlama kan versi 1 versi 2 ya betul Pak ini 6 menit luar biasa teman-teman bisa mencoba ya sebelum membeli kita mencoba sebelum membeli ya Pak seperti itu betul Pak rasakan dulu bagaimana sih rasanya Chromebook jangan beli dulu baru dirasakan kan rugi kan lebih baik merasakan dulu oh seperti ini ya gak tertarik ya gak usah ya kalau tertarik langsung beli yang aslinya gak usah pakai Chromeplex seperti itu hampir semua semua apa namanya guru itu bisa ya Pak ya misalnya ini ya tidak diperlukan keahlian khusus ya betul sekali karena saya lihat hanya klak klik klak klik saja belum ada pengisian kode dan lain sebagainya apakah apakah Chromeplex ini bisa digunakan tanpa menggunakan internet Pak ketika sudah jadi ketika sudah di install ketika sudah di install sepertinya bisa Pak bisa ya kalau aplikasi-aplikasi yang memang butuh internet yang harus ke cloud cloud google itu harus pakai Pak berarti hampir sama ya dengan komputer lain tapi bisa kita install aplikasi Linux semoga waktunya cukup oke mantap jadi bisa kayak hal-hal yang berat ya kayak desain nah ini saya juga masih bingung nih kalau di Chromebook atau Chrome OS Flash ini ketika saya mau desain kan ada Photoshop ya ada Photoshop kalau di Windows kalau di Chromebook itu apa ya Pak kalau di Chromebook itu ada kalau yang kemarin saya coba Linux Pak yang itu kalau ada game ya kan ya iya ada game itu Linux Pak ya itu Linux nah kalau di Chromebook belum bisa lihat kayaknya kalau nativenya Chromebook saya belum coba juga Pak paling yang online ya versi online ada ya Photoshop versi online mungkin online ada buke iya dulu saya pakai yang online sih kemarin itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk explore di Chrome OS Flash karena kalau misalnya terjadi error dan seterusnya kita bisa research saja Bapak Ibu akan kembali seperti default lagi oke Pak Habi silahkan sebentar tadi saya matikan mikrofonnya baik ada yang bertanya Bu Minda Fitri ya silahkan Bu Minda sambil ini iya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terimakasih Pak Yota iya 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 saya mengenai apa installnya ini saya kan sudah masuk ke utilitas pemulihan Chromebook ya Pak setelah itu kita sudah memasongkan krevis juga lalu kemudian saya harus mengklik apa kira-kira saya tadi lihat juga Bapak sampai sudah mencapai doang-doang ini baik terima kasih Pak ya kembali kasih juga baik Bu Minda oke setelah Ibu siapkan flash disk foto dan sudah terinstall utilitas pemulihan Chromebooknya Ibu bisa ke ekstensi seperti ini Bu ada utilitas pemulihan Chromebook ini di klik nanti akan muncul ini tinggal mulai dan ini ada sementara ini takutnya bentrok takutnya terganggu takutnya ulang lagi tapi itu kayaknya apa waktunya randonnya bohong ya 3 menit kayaknya lama banget tadi iya betul itu langsung started ya Pak betul mulai betul nah disitu ada informasi tambah laporkan penyelagunaan disipin bawahnya gimana itu Kak atau nanti ditampilkan kali ya ditampilkan kali ya ditampilkan sama sih Pak sama atau nanti dulu Pak lalu kan saya tulis get started disini ya bu ya identifikasi Chromebook ya bukan ya bu Ninda tapi ada ada pelaporan oke mungkin nanti Pak kita kita lihat apa namanya layarnya tapi nanti dulu aja oke Pak Habil silahkan Pak Habil ini ada pertanyaan jika ada pertanyaan ya terima kasih Pak Habil atas saya kedengeran ya iya Pak Habil ini udah punya aslinya ya iya saya penggunaan Chrome OS nya teman-teman ada promo di satel scroll shop saya coba-coba ada yang baru gitu kan nah itu kan spek dari yang saya punya itu cuma Intel Celeron Intel Celeron RAM cuma 4GB atau 2GB tapi memang saya akui Chrome OS nya kenceng banget untuk penggunaan sehari-hari cuma yang saya rasakan bedanya itu kalau pakai Gmail umum Playstore nya muncul kalau pakai Google Playstore nya kayaknya harus di setting dulu di admin supaya bisa melihat pertanyaan saya untuk instalasi Chrome Flex ini Chrome OS Flex ini spesifikasi laptop minimalnya seperti apa gitu apakah dengan Celeron itu kecepatan sama dengan Chrome OS aslinya gitu seperti itu pertanyaan saya baik padahal mohon silahkan baik Pak Habil kalau Chrome OS sama Chrome OS Flex mungkin experience nya akan berbeda ya karena asli sama yang dibuat oleh Google tapi untuk yang ketiga mungkin nah kalau yang seperti Bapak bilang tadi apa Celeron itu sangat bisa Pak sangat bisa bahkan kemarin saya coba juga sebenarnya di RAM 2GB itu bisa jalan bukan dengan keterbatasan Pak dengan keterbatasan jadi hardware di bawah 2010 itu tidak 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 di ini lagi Pak maksudnya performans nya itu akan jelek tidak baik harusnya hardware di atas 2010 jadi seperti itu Pak kalau untuk Celeron bisa Pak apalagi Bapak bisa menambahkan SSD seperti itu Pak saya pernah pakai yang sebelum Chrome OS Flex itu apa ya mana ya dulu mesin hardware Cloud 3D ya itu Cloud 3D itu kan saya install di di lab di lab netbook asus gitu tapi ada beberapa server yang tidak terdeteksi misalnya kayak wifi kadang-kadang stabil nyambung nggak nyambung aplik hardware mungkin terbaca semua atau pasti ada yang tidak tidak muncul di Chrome Flex ini dan kalau misalnya nggak ketemu driver nya bagaimana solusinya gitu baik Pak seperti yang sudah dikemukakan di awal bahwa sebelum kita menginstall baiknya Bapak mencoba dulu via Flashd jadi kita booting di Flashd kita lihat apakah ada hardware isu atau tidak nah kalau tidak ada hardware isu baru kita install ke artist Pak seperti itu Pak terima kasih terima kasih baik Pak sama-sama Pak kemarin saya install dengan apa netbook saya pada remangan yang asus yang layar sentuh ya yang Celeron juga dia compatible ya maksudnya tidak ada hardware yang bermasalah maka semuanya semuanya sudah terbaca semua layar sentuh nya pun sudah bisa digunakan tidak ada masalah itu kemarin saya cuma memang saya gunakan menggunakan apa namanya Flashdisk ya belum saya install tapi sudah oke ya mungkin next ke depan saya akan install Chrome X nya karena lebih ringan dengan menggunakan Chrome OS Flex ini iya Pak mungkin saya tambahkan Pak seperti yang webinar kemarin yang sebelum ini Pak yang pertama Pak yang Chrome OS itu nah itu kan ada Google Play Store nya Google Play Service mungkin dengan adanya itu mungkin agak lebih berat ini lebih ringan Pak kalau saya coba kemarin jadi secara mungkin kalau Google Play Service itu kan dia menambahkan kontainer baru disitu ibarat saya edit juga nah cuma pas saya coba yang Chrome OS Flex ini agak lebih cepat daripada booting yang Chrome OS yang sebelumnya itu Pak yang kita coba iya itu pun saya rasakan juga Pak Kenalawan dengan yang saya pertama kali saya coba menggunakan teknik yang lain ya lalu saya coba dengan yang versi yang sekarang memang satu install nya lebih cepat ya kedua aplikasinya juga lebih ringan lebih cepat seperti itu jadi memang kayaknya memang ini kan sudah digadang-gadang oleh Google ya digadang-gadang oleh Google bahwa ini akan menjadi sebuah sistem operasi yang baik atau akan menandingi sistem operasi Microsoft ya Pak Darmawan ya betul Pak ini waktu 2 menit tapi terasa sudah hampir 10 menit ya Pak Darmawan ya iya Pak mungkin koneksi internetnya Pak karena yang pertama dia download dulu Pak kemudian dia tulis di PSD kita kemudian eh sorry sebelum dia tulis dia ekstrak dulu kemudian dia tulis dan ini serifikasi penulisan itu apakah ada terjadi error atau tidak seperti itu Pak jadi ada 4 tahap nah ini sebenarnya juga bagus nih ketika Windows kita rusak ya kita mau ngambil data kita bisa pakai press di sini Pak ya Darmawan ya betul Pak betul Pak iya jika komputer kita nggak bisa ngeboot bootnya rusak dan lain sebagainya ya ini sebagai salah satu tools atau hardware untuk perbaikan iya betul sebarang kalau kita pengguna Windows Pak kebanyakan kan terus kirim Pak ya dan kemarin saya juga keren Pak Pak Darmawan nih apa namanya saya menggunakan flash disk ya saya saya main internet youtube lalu saya download ya saya download ini di sekolah lalu saya bawa ke rumah flash disknya saya install saya pasang nggak saya install ya saya pasang saya gunakan flash disk juga tidak tidak saya install di komputer ya dan itu yang installannya masih ada di situ dia tersimpan ternyata dia tersimpan iya jadi ini sebenarnya kalau saya mau pakai tadi itu ya alis eksternal atau apa namanya flash disk yang besar ukurannya misalnya 1 TB itu saya kemana-mana bisa pakai ini ya misalkan saya mau ke warnet misalkan mau ke warnet takut data saya dipakai atau di dicuri orang lain saya pakai ini bisa ya bisa Pak iya jadi saya mau kemana gitu mau ke rumah padarmawan mau pinjem padarmawan komputernya dong saya nggak perlu pakai sistem operasinya padarmawan ya saya pakai sistem operasi saya sendiri di flash disk bisa ya bisa Pak bisa iya sudah selesai ini ini sudah berhasil ya Bapak Ibu yang berhasil membuat media pemulihan Anda sudah siap nah ini ketika selesai sudah kita cabut saja nah ini kalau saya mau boot ke laptop kan sekematis mati saya akan mati nih jadi saya sudah buat videonya Pak hahaha tadi karena saya coba coba Pak sebelum ini webinar saya ini Pak bilang ke Pak Catur Pak ini kayaknya resolusinya agak kurang nih jadi agak tidak nampak nggak bagus sepertinya jadi saya buat rekorder saja jadi seperti ini mungkin Bapak Ibu ya mohon maaf kalau ada ini kekurangannya oke nanti kalau flash disk kita sudah kita tancapkan kemudian kita reboot reboot Windows kita itu kan otomatis di setiap laptop ada boot menu Pak Bapak Ibu jadi kalau di laptop saya ini kebetulan pakai HP jadi saya pakai tombol F9 untuk dimilih jadi kita booting ke Windows atau kita booting ke USB untuk Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan laptop yang dimiliki mungkin ada yang menggunakan F12 ada yang F11 dan seterusnya tapi sudah kalau sudah ada pilihan boot menu silahkan pilih flash disk yang sudah kita buat tadi Bapak Ibu nah ketika boot munculnya seperti ini Bapak Ibu aplikasi so on select mof tercepat saja ya Pak caturnya Yeah Pak tercepat Pak Ini biasanya berapa detik Pak Ini tergantung, Pak. Tergantung dari flashbus kita, Pak. Kalau misalnya flashbus kita seperti yang dikatakan Pak Chatur, itu USB 3, untuk USB 3.0 dan seterusnya, itu lebih cepat, Pak. Nah, seperti ini, Pak. Welcome to Chrome OS Black. Fast, Secure, dan Support. Jadi kita mulai. Nah, di sini ada pilihan tadi, Bapak, Ibu. Kita mau coba dulu, misalnya, ah kita takut nih, Windows kita mau hilang atau data rata kita, kita pilih try it first. Jadi kita coba dulu, coba gratis. Klik, dan dinaik. Ini otomatis langsung kebuka. Kebuka seperti ini. Kebuka seperti ini. Nah, seperti ini. Kebuka seperti ini. Kalau YouTube gue gratis, dia akan memilih untuk kita koneksi ke internet kita. Ini saya lewati ya, untuk installnya. Karena kita coba dulu. Kita coba dulu. Nah, di sini ada pilihan, Bapak, Ibu. Ada kita sebagai pengguna atau anak kita. Jadi, di sini, kalau kita sebagai pengguna mungkin untuk kerja atau personal di rumah. Tapi kalau anak kita mungkin ada beberapa pengaturan Pak Catur yang di-nonaktifkan. Sehingga dia cuma untuk paket bermain dan homeschooling di rumah. Seperti itu. Tampilannya sama persis ya dengan Chrome OS aslinya gitu? Besul Pak, sama. Sama persis. Karena ini kan OS besutan Google juga Pak. Jadi sama-sama produk dari Google. Kalau Chrome OS itu Pak kan eksklusif hanya untuk Chromebook. Nah, Google melihat waktu mungkin memasakkan Chromebook ini, antusiasnya luar biasa. Jadi dibuatlah mungkin ini, Chrome OS flag. Yang sebelumnya neverware itu ya, perusaha neverware. Kalau tradi. Jadi itu diakusisi oleh Google, hingga jadi Chrome OS flag. Maaf Pak Catur saya sarang. Google-nya. Magasa.id Ini ada power wash gitu gak Pak Danelaman? Ada Pak, sama persis. Sama persis ya? Ya. Nah, yang di sini Bapak Ibu. Ada pengumpulan data hardware Chrome OS flag. Jadi karena ini masih tahap developer. Yang saya pelajari ini adalah hardware-hardware kita. Yang mungkin nanti bermasalah. Ini dikirim ke server Google. untuk kemudian nanti dibuat update terbaru. Untuk bisa hardware itu bisa berjalan seperti biasa. Berjalan dengan baik. Nah, seperti ini tampilannya sama persis seperti Chrome OS. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Yang di install. Yang di install cuman pilihan di sini Bapak Ibu. Install Chrome OS flag. Kita install. Kemudian di sini ada warning ya. Before starting. Kita baca dulu. Ada warning bahwa data yang ada di hard disk akan ditimpa. Makanya kita butuh hard disk yang kontrol. Jadi Pak Darmawan untuk di informasikan kepada sahabat-sahabat edotek Madrasa di sini. Bahwa direkomendasikan tidak untuk di install. Tapi coba sudah Pak Darmawan untuk back kembali. Bapak Ibu coba untuk mencoba. Mencoba versinya apa, Pak? Ya, try it first. Ya, tadi Bapak Darmawan belum ini ya? Iya, saya lampang yang saya percepat instalasinya. Karena ini sama sebenarnya, Pak, tahapannya. Tapi ini cuma satu kali klik sudah install gitu. Tapi kalau ini ada pilihan hanya next dan update. Jadi Bapak Ibu pilihannya tadi itu try ya. Jangan yang di atas. Nanti di atas takutnya menyalahkan kita. Pun data saya hilang semua adanya kan. Kehapus data saya. Ya, jangan install Chrome OS Plex. Tapi try it first. Try it first. Ya, try it first. Jadi kalau try it first, Bapak Ibu jangan khawatir datanya hilang. Tidak hilang. Karena kalau try it first, itu dia hanya menggunakan flash disk saja. Ya, seperti itu. Oke, Bapak Darmawan. Makasih saya hanya memperjelas saja. Takutnya kawan-kawan pada install Chrome OS-nya di laptopnya datanya hilang semua. Nanti pada komplain ke saya. Betul. Betul, Pak. Jadi cukup sampai disitu, Pak, ya. Installnya, Pak. Kemudian kita buka setelah infan atau gimana, Pak? Oke, Bapak Darmawan sudah bisa masuk nggak ke sana? Biar bisa terlihat bagaimana bentuknya. Nah, ini sudah jadi Bapak Darmawan, ya? Ya, saya hatikan dulu berbagi, Pak, ya. Saya ganti laptop dulu, bisa, Pak, ya? Boleh, Pak. Ya. Bapak Ibu, berkaitan dengan ini, sebenarnya karena tadi Pak Darmawan menggunakan email madrasa.id di dalam Chrome OS Flex-nya, itu masuk ke dalam database kita di Edutek Madrasa. Jadi di saya sebagai admin dari email madrasa.id, itu bisa memblokir situs-situs yang tidak pantas. Misalkan situs-situs porno atau aplikasi-aplikasi lain. Nah, di situ bisa saya setting. Juga bisa saya setting, kalau menggunakan Chrome Book, kita bisa setting bahwa ujiannya itu ke kunci. Ada fungsi kunci. Jadi, misalkan menggunakan, apa namanya, formulir ya, Google Home untuk ujian. Nah, itu bisa di kunci otomatis, ya. Dengan menggunakan software Chrome Book sebenarnya. Tapi nanti ada caranya. Tidak langsung bisa, tapi nanti saya informasikan di adminnya. Oke, kita nunggu Pak Darmawan dulu masuk. Kita lihat. Seperti apa sih situs operasinya? Kita bisa lihat pengguna user at madrasa.id pakai Chrome Book atau tidak gitu? Ya, nanti bisa. Jangan kan itu Pak Abil. Nanti kita bisa lihat bahwa spesifikasi dari perangkatnya apa untuk siswa tersebut. Nah, karena email madrasa.id itu adalah guru-guru ya, bukan siswa. Jadi nanti data Chrome Book Bapak Ibu yang ke data. Seperti itu. Nah, kalau menggunakan nanti gesuitnya sekolah, nanti siswa yang ke data. Seperti itu. Seperti itu Pak Abil. Sambil nunggu Pak Darmawan masuk master. Ini kan Chrome Book ini kan sebenarnya basisnya Linux juga ya? Atau dia sendiri kemudian bisa networknya Linux? Atau memang basisnya adalah Linux? Basisnya Linux. Kayak Android gitu. Linux dia. Android pun Linux juga sama. Linux. Jadi kalau misalkan saya pakai, pernah coba kalau OS itu saya coba ada Prime OS. Yang memang basis Android gitu kan. Bahkan saya pernah coba juga ya Android S86. Dan Android itu kan memang murni Android. Walaupun kita tahu itu asli dari Google atau mungkin cuma apa, pihak ketiga yang mencoba untuk memasukkan Android ke dalam PC gitu ya. Nah itu secara kualitas sama nggak dengan Android yang versi-versi PC buatan S86 dengan Google ini? Sangat-sangat berbeda Pak Abil. Untuk versi yang itu. Kalau versi yang besitan Google lalu yang ini kan sebenarnya Chrome OS Max itu dari Cloud Ready ya. Nah Cloud Ready itu berbicara dengan Google. Nah dengan berbicara dengan Google kita yakin bahwa ini adalah bagus dan tidak ada sisipan sesuatu. Takutnya kalau dengan aplikasi-aplikasi lain yang bukan, yang tidak terpercaya ya. Itu berbahaya ya. Dan memang juga tidak terlalu bagus ya. Kayak kemarin kita yang versi pertama nginstall dengan cara lain ternyata berat ya. Tapi dengan cara yang asli dari Google-nya, dari Cloud Ready-nya, ringan sekali gitu. Tinggal klik ini, tinggal klik ini jadi. Kalau Cloud OS Flex ini ringan kayak yang asli gitu pada saat instalasi? Ya sangat ringan seperti yang aslinya ya Pak instalasi itu. Cuman di sini tidak ada Play Store-nya ya. Play Store-nya tidak ada. Kalau Pak Abil ada ya kemarin ya. Tapi tidak muncul ya Pak Abil ya? Ada. Ada ya? Kalau pakai Adman Rasa ID nggak ada. Kalau pakai yang Adman Rasa ID nggak ada. Pakai Gmail nggak ada Play Store-nya. Dan ya mungkin Bapak-bapak-bapak yang saya perlu ketahui bahwa untuk loading-nya aja di promosi itu cuma butuh 10 detik langsung hidup ya. Maka nanti itu cuma 2-3 detik langsung turn off itu cukup banget gitu. Nah itu kenapa Play Store tidak ada Pak Abil? Kenapa? Yang Mada Rasa ID? Pakai Mada Rasa ID. Jadi saya pakai akun juga. Ya. Pakai Mada Rasa ID. Pada saat kerjanya Pak Abil ikut pelatihan website gitu. Yang develop education. Saya pakai kerjanya itu lah pakai itu. Pakai Chromebook dan lancar benda masalah dengan Chromebook. Jadi saya pakai akun Mada Rasa ID. 5 menurutnya gua tahu. Tapi pada saat saya pakai yang umum, ya muncul tuh ya. Muncul. Dari Tasbar itu muncul semua. Menurut-menurut dari Play Store itu. tapi yang jelas saya akui Chromebook ini jepetnya bukan main untuk petik dan sebagainya termasuk yang paling saya akui jempolan adalah pada saat bootingnya gak perlu pakai kalau Windows kalian 1 menit setiap bootingnya nunggu 10 detik sudah bisa langsung digunakan seperti ini saya lihat luar biasa Pak Hamil sudah mendahului kita yang menggunakan Chromebook mantap nah ini Pak Dermawan sudah menampilkan baik Bapak Ibu ini tampilan awal setelah kita berhasil login ke Chrome OS Black jadi disini ada launcher kalau kita putih tanda panah ke atas ini ada aplikasi nah aplikasi ini sebenarnya aplikasi yang sudah ke-include dengan akun akun yang sudah saya login jadi Bapak Ibu seperti yang Pak Catur katakan tadi kalau misalnya kita install aplikasi-aplikasi terus kita bawa ke rumah harddisknya kita colok di komputer lain itu akan tetap ada aplikasinya tidak hilang karena sudah disinkron saya mulai dari sini dulu disini ada gambar kita kita taruh foto disini kita taruh foto disini ini ada tombol lockout disini ada tombol power off dan ini ada setting setelan ini ada setting untuk kita konek ke internet kita ada notifikasi nah notifikasi ini bisa kita pakai kalau misalnya oh kita tidak ingin digambung kita masukkan semua hanya aplikasi-aplikasi yang kita pilih yang ada notifnya misalnya hanya chrome saja terus ada screenshot screenshot pakai tombol print screen juga boleh seperti ini screenshotnya jadi bisa gambar bisa video screenshotnya bisa satu layar bisa sebagian seperti ini ataupun jendela ini pengaturan adalah kita simpan kemana kita pilih folder kita simpan disini kita terus disini ada cahaya malam untuk bapak ibu yang biasanya sering nonton video ataupun membaca buku ini sangat bagus untuk menjaga mata kita jadi tampilannya akan bukan blue lagi tapi warm lebih ke agak kuning seperti kalau di hp itu kita hidupkan agar supaya mata kita tidak cepat lelah ini ada keyboard kita bisa pilih ini ada pengaturan kolamnya ada pengaturan fitness nah disini ada ada satu icon yang bertuliskan terkelola oleh kalau kita sorot kita klik akun anda dikelola oleh madrasah.id makanya kalau kita login chrome os flag atau chrome os dengan akun madrasah secara otomatis kalau kita login ini akan terbuka otomatis website madrasah.id seperti itu kita lanjut ke selan terangkat chrome dikelola oleh organisasi anda nah ini yang sangat baik jadi kita bisa dikelola oleh admin kita jadi mana-mana yang diperbolehkan mana-mana yang tidak itu tergantung admin kita ini sama jaringan bisa pakai LAN atau bisa pakai WIP kita terus kalau laptop yang punya bluetooth perangkat yang terhubung ini kemungkinan Pak Catur di non-aktifkan ya Pak Catur ya ya bener Pak terus ada akun akun disini bisa lebih dari satu bisa ya Bapak Ibu ya kalau kita mau tambahkan kita klik disini kita tambahkan akun Google kita login lagi dengan akun yang lain kemudian ada perangkat ada ibarat seperti ini kita bisa mengkonfigurasi mouse dan postcode nya tombol kiri jadi tombol kanan atau akcelerasi mouse kita matikan kita hidupkan kecepatan mouse nya kita pilih lambat atau cepat atau aktifkan scroll terbalik misalnya atas kalau kita ke atas jadi ke bawah ke bawah jadi ke atas seperti di OS atau di postcode kita setting juga bisa ya personalisasi berubah gambar akun perangkat nah ini yang seperti saya bilang tadi di pertama disini ini bisa kita ubah ini gambarnya unik-unik bisa bergerak full paper full paper nya bisa secara otomatis berubah sama kayak di Windows ini saya menikah juga ya seperti ini karena output yang tadi bisa berubah bisa berubah untuk mesin telusur secara otomatis default nya Google tapi kalau misalnya mau ingin tidak ingin pakai Google bisa ini tinggal kita pilih ada Bing ada YAC terus ada kunci layar nah kunci layar disini kita bisa menggunakan tanggi atau PIN ini kalau misalnya Nanti sudah ini tapi disini kayaknya dipungsi itu alatih kita kalau lalu 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 ini sudah aktifkan penjelajah tamu kalau ini aktif berarti bisa masuk tanpa harus loading begitu Pak Cater ya ini bangku performa konfitur dan performa program ini akan melaporkan segala segala kerusakan yang ada atau data ke tiap Google ini stabilitas dan laluan agar kita hidupkan saja agar supaya kalau misalnya hadir kita belum optimal mungkin updatean berikutnya bisa optimal karena sudah terkira ke Google aktifkan konten ini di non-aktifkan seperti di Android ini sama ya bisa jadi di HP tapi kita kita hapus misal kita berikan izin izin apa izinnya lokasi kamera microphone ini bisa kita izinkan bisa pakai handphone ya Pak ya iya Pak sama kayak handphone ya iya betul Pak itu sekali jadi kalau misalnya oh tentu kita tidak ingin ada orang mengaktif kamera kita masikan aja ini update-nya padar kawan otomatis atau tetap bisa kita pilih diatur kayak update Google Chrome gitu kalau ini kita masuk disini nasib Pak ini kita langkong dulu ya kenapa nih ada apa ini ada disini ada periksa pembaruan Pak nanti biar gonggol Chrome nah itu ada bacaan di bawahnya perangkat Chrome Anda dikelola oleh madrasah.id itu paling kerennya disitu jadi Bapak Ibu bisa mengatur perangkat laptop anak-anak di sekolah mau seperti apa bisa bisa melarang apa ya dan lain sebagainya sama seperti saya bisa menonaktifkan dan lain sebagainya email madrasah.id seperti itu ya Pak Durmawan ya betul Pak betul sekali jadi bisa ada yang bisa diizinkan untuk diakses ada yang tidak bisa sampai di aplikasi tadi kita masuk ke zona dan waktu sini ada zona bisa otomatis bisa juga kalau misalnya ini rancu bisa dipilih dari daftar kita pakai 24 jam ini bahasa juga bisa kita pilih kalau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris file memutuskan hubungan akun Google Drive nah ini dikelola oleh admin selain ini dikelola oleh admin ini juga bisa mencetak dan mengirai printer kalau kemarin saya coba banyak printer sudah support Bapak Ibu jadi tinggal solo dia langsung kenali otomatis tidak perlu kita install lagi printer ini bisa dikelola juga Pak di admin printer ini bisa juga dikelola jadi satu printer bisa langsung share ya ya Pak terus kita bisa melihat pekerjaan yang kita sudah cetak jadi yang kita oh disini ada nama filenya apa misalnya oh tugas bahasa Indonesia oh di printer printer apa Epson M360 tanggal berapa statusnya oke atau tidak oke ini ada historinya terus ada pindah escape sama ya karena tidak ada alatnya ya dia hanya mencari pindah nah disini Bapak Ibu yang sudah familiar dengan Linux atau ingin belajar untuk menambahkan aplikasi Linux ini bisa kita aktifkan disini lingkungan pengembangan Linux kita aktifkan siapkan lingkungan pengembangan Linux nah disini di sini di sini untuk menerang ini 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 kita untuk download nanti otomatis aplikasi Linux akan muncul yang itu terminal namanya nah kalau sudah di terminal kita bisa untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang ada di Linux ini saya coba dulu ya Pak Satur ya kemarin saya coba yang bootable USB ini ini tidak bisa terinstal tapi saya coba dulu tadi tuh 450 MB itu Linuxnya ya Pak iya betul Pak tapi disini dia minta untuk minimal 10 GB 10 GB karena bootable yang saya buat ini entah kenapa untuk datanya itu hanya maksimal 2,4 GB secara otomatis nah ini yang kemarin saya masih coba cari-cari bagaimana untuk membesarkannya karena ini dibutuhkan 10 GB minimal karena kita akan menginstal aplikasi-aplikasi seperti GIF PLC dan seterusnya blender ya ya mungkin memiliki kapasitas hard disk yang lebih besar tapi kalau aplikasi-aplikasi Chrome ini kan aplikasinya berbasis cloud jadi tidak butuh storage yang besar saya coba dulu Pak ya ini cocok banget ini sebenarnya buat apa namanya anak SD ya anak M min ketika diwajibkan untuk membawa laptop ini tidak repot kita guru IT kalau Windows kan keterata-rata ada virusnya dia ngotak-ngotik apa diubah-ubah sama anak itu diapain sampai berubah bentuk Windowsnya kalau dengan menggunakan Chrome OS ini sepertinya kita bisa mengatur siswa itu tidak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali dia mengerjakan tugas ya ini memang luar biasa ya dengan ini kontrol penuh di kita kontrol penuhnya ada di admin sekolah ya ada di admin sekolah ini bergantung juga dari koneksi internet kita ada yang cepat ada yang lama jadi Chrome OS itu lebih cocok yang terkelola di Google Suite itu ya Pak iya betul iya yang mengatur ini umum gitu ya jadi kalau Pak Abil sekolahnya pengen beli Chromebook misalkan kan punya Google Workspace ya nah Pak Abil bisa setting di situ settingnya di admin nanti otomatis ada misalnya ada seratus Chromebook ya ada seratus Chromebook otomatis Chromebook itu akan terupdate mengikuti organisasinya di sini kalau misalnya labnya pakai Chromebook semua ini pengelolanya enak dari akun admin aja iya betul terpusat ya terpusat pengampusan akun misalnya Alupi sudah powerbox kita masuk betul misalnya pakai Chromebook yang mana aja bebas hasil akun dia sendiri gitu kan iya ini kalau misalnya Windows otomatis kalau kita pakai aplikasi ada Photoshop per Linux bisa di install bisa yang game itu Pak Abil game blender di Windows itu ada wine juga Pak ya ini ada wine untuk Windows kan ini ambil menunggu itu Pak kita nambil lagi aksesibilitas oh iya ini bisa berarti aksesibilitas kita lanjut Nah, disini Ini sudah Sudah lindung Nah, seperti ini Kita bisa install Moodle dong Iya Pak Bisa install Moodle disini, CBT Iya, bisa Pak Bisa ya Iya, ini bisa install CBT ini Bisa ujian Jadi bisa install SAM juga ya PHP, My Admin Saya belum coba Kayaknya sih bisa Kita jadi buat apa namanya Kalau misalkan Chromebook yang kita gunakan ini Ini bagus ya Spesifikasinya keren, kuat Kita bisa jadikan server juga Ternyata ya Ini sudah masuk ke Linux nih Pak Apil Jadi server Jadi Moodle CBT Moodle Nah iya, ini upgrade package Lupa Pak Sudah su Sudah su 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 Sudah Sudah arut ya Sudah arut Ini cuma informasi doang ya Iya, hanya informasi Tapi bisa Pak Saya sudah coba beberapa Yang sebelumnya itu game PLC Itu jalan semua Pak Tidak ada Tidak ada Permasalahan yang Yang Sini kita Jadi Kita coba Lanjutkan lagi Ini ada Aksesibilitas Selalu Selalu tampilkan Aksesibilitas Bagaimana Sistem Kalau disini memang ada Bisa ditambahkan Ini Itu terbuncul Itu powerways ya Ada Iya Ini ada powerways Jadi Bapak Ibu Tidak perlu khawatir Kalau misalnya Chrome OSnya di Omok-omok Sudah di powerways aja Kembali seperti Sudi yang kalah Ini bisa di Coba-coba Nanti Bapak Ibu Ini Bisa OS Terakhir itu Pak Chrome OS Versi 01 Buat berat Selesai Pak Iya Oke Luar biasa Mantap Sudah lewat 24 menit Pak Darmawan Webinar kita Oke Iya Silahkan Ada yang bertanya Tidak ada ya Oke Kalau tidak ada yang bertanya Saya rasa Cukup Webinar kita hari ini Absensi sudah ada Nanti akan berikan Sertifikat dari Adotek Madrasa ya Bapak Ibu Bapak Ibu Saya ulangi kembali Bahwa Chrome OS ini Ada dua ya Ada Chrome OS Yang memang Chromebook Dari Google sendiri Satu paket dengan laptopnya Lalu dua ada Chrome OS Flex Yang baru diterangkan oleh Pak Darmawan Seperti apa tampilannya Tampilannya seperti di layar Bapak Ibu Itu Ya sederhana Seperti Apa ya Kalau saya lihat Kalau saya lihat seperti ini ya Mac ya Pak Darmawan ya Seperti Mac ya Oke Bapak Ibu Kalau ingin mencoba Silahkan Tapi jangan di install di laptopnya Tapi insyaalnya di besti saja Try it Itu Dicoba dulu Sebelum Hal sesuatu Terjadi Baik Bapak Ibu Saya akhiri kegiatan hari ini Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Kegiatan Ada hari ini Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini sudah saya rekam sih Pada hari ini